selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mustalahul hadis alhamdulillah anak-anak semua kemarin hasil ujiannya memuaskan sepertinya tidak ada yang nilainya nilai hasil ujian beda dengan nilai rapor nilai rapor itu sudah kalkulasi dari nilai MIT atau UTS kemarin terus nilai harian tetapi kalau nilai asli sepertinya 100 atau 92 itu yang paling rendah alhamdulillah nah kita agak mundur sedikit di halaman 28 ke halaman 28 yang mana sebelumnya kita itu kemarin terhenti di asuhih liwayrihi dan hasan alhasan lidatihi agak mundur sedikit karena kemarin itu dipercepat untuk ngejar ketertinggalan kita dengan ikhwan ya tetapi setelah usaha baca-baca nah yang kita lompati diantarnya di halaman 28 ini sangat penting ya karena disini istilah-istilah yang sering kita yang sering kita jumpai contohnya seperti hadis yang ke-29 kemarin disitu dituliskan hasanun soheh ya hadis hasanun soheh nah disini kita akan membaca istilah-istilah ulama' hadis ya tentang sebuah hadis yang istilah itu sering kita dengar jadi layak sekali untuk kita ketahui ya agar ketika kita jumpa lagi oh ini maksudnya ini ini maksudnya seperti ini ajib amal ya'ati as-sual awal as-sual ruqmul awal unzurna ya talibat mal farqu bayna qawlihim hadithun soheh wa hadithun sohehul isnad wa kathalika qawluhum hadithun hasan wa hadithun hasanul isnad ini pertanyaan apa perbedaan diantara sebutan-sebutan mereka him hum ini kembali kepada ulama' al-hadis atau al-muhaddithin apa perbedaan ungkapan-ungkapan atau sebutan-sebutan sebagai berikut hadithun soheh dan hadithun sohehul isnad apa perbedaannya hadithun soheh dengan sohehul isnad begitu juga dengan sebutan mereka hadithun hasan dengan hadithun hasanul isnad apa bedanya al-jawab qawluhum hadithun sohehul isnad sebutan mereka hadithun sohehul isnad atau hasanul isnad bukan hadithun soheh atau hadithun hasan li'annal awwala qdi yasihuh aw yuhsinul isnad dunal matni lishududhin aw'illah coba kita baca dulu ya ikra'i as-su'al rukmul awwal min kunna risah kurnilia ikra'i as-su'al rukmul awwal ikra'i as-su'al rukmul awwal selamat menikmati jawabannya sebutan mereka mengenai hadithun sohehul isnad atau hasanul isnad bukan atau selain dari hadithun soheh atau hadithun hasan li'annal awwal yang dimaksud dengan al awwal itu yang dua ini ya hadithun sohehul isnad dan hasanul isnad karena yang sebutan yang pertama ya ini hadithun sohehul isnad atau hasanul isnad terkadang soheh terkadang soheh atau hasan sanatnya terkadang soheh atau hasan sanatnya bukan matannya bukan matannya karena ada syad atau illah jadi seperti ini tolibat semuanya hadith itu kan ada sanat dan ada matannya terkadang sanatnya bisa soheh ya soheh terpenuhi pada sanatnya kelima syarat hadith soheh apa yang pertama itisolus sanat yang kedua adalah turruwah yang ketiga dopturruwah yang keempat adamus syudud yang kelima adamul illah nah pada sanatnya rijalul hadisnya terpenuhi syarat hadith soheh pas berarti sanatnya soheh tetapi ketika diteliti matannya matannya gak lulus dari lima syarat ini nah di matannya ada syad atau ada illah apa itu syad ustazah apa itu illah ustazah boleh kalian kembali ke syarat-syarat hadith soheh ada ingat apa itu syad apa itu illah kalau illah syad syad dulu illah itu sebuah hadis ya mukha'ala fatuh thikoh liman huwa awthak minhu ada perawi yang thikoh meriwayatkan hadis menyelisihi perawi yang lebih sikoh darinya ada matan yang lebih kuat ada matan yang kuat menyelisihi matan yang lebih kuat darinya atau adanya illah illah itu sesuatu perihal yang tersembunyi yang dapat merusak kesohihan hadis walaupun secara zohirnya hadis itu selamat dari illah tersebut sangking kecilnya kerusakan tersebut sangking khofi tersembunyinya kerusakan tersebut sehingga seolah-olah matan atau hadis tersebut seperti sohe padahal setelah diteliti secara seteliti mungkin terlihat ternyata matannya ada illahnya nah seperti itu jadi hadis bisa saja sanatnya itu sohe ataupun hasan tetapi matannya tidak sohe ataupun tidak hasan karena apa karena ada syad atau ada illah nah ini yang dimaksud jika kalian baca sebuah hadis disebutkan oleh ulama hadisnya atau dicatatkan kakinya hadithun sohehul isnat atau hasanul isnat berarti kalau sohehul isnat apanya apanya saja yang soheh sanatnya saja sohehul isnat berarti yang soheh sanatnya saja matannya ada syad atau ada illah atau dikatakan hasanul isnat berarti yang hasan itu sanatnya saja matannya belum tahu kalian masih ingat apa perbedaan soheh dengan hasan kalau soheh yang sudah saya sebutkan tadi sempurna kelima syarat tersebut terpenuhi yang itis solus sanat yang adalah teruah dokter ruah adam syudud dan adam illah tetapi kalau hasan perbedaannya hanya saja khafi fut dobti perowinya kurang dobit dibandingkan perowih hadis yang soheh kalau yang soheh kan tamud dobti kedobitan perowinya sempurna pernah saya sebutkan rentang nilainya kalau kita bilang sempurna itu dari angka 90 sampai 100 tetapi kalau hasan itu tingkat kedobitan perowinya sekitar dari nilai 70 sampai 80 eh 80 sampai dengan 90 seperti itu nah lanjut apabila dikatakan hadithun soheh hadithun soheh seolah-olah dia ya hadis tersebut telah terpenuhi kelima syarat hadith soheh ini kalau dikatakan hadithun soheh maka sepengetahuan kita oh hadith ini soheh berarti telah terpenuhilah pada hadith ini kelima syarat hadith soheh tersebut kola namun apabila dikatakan hadithun sohehul isnad namun jika dikatakan sohehul isnad kalau dikatakan hadith sohehul isnad maka telah terpenuhi ya takaf ini terpenuhi telah terpenuhi tiga syarat dari syarat-syarat hadith soheh selain tidak adanya syat dan tidak adanya illah berarti kalau hadithun soheh terpenuhi lima syarat kalau hadith sohehul isnad hanya terpenuhi tiga syarat saja apa saja itu itisolus sanat adalah turuah dan dobtur ruah apa yang hilang dari lima syarat itu adamul syudud dan adamul illah paham? perbedaan dari ungkapan hadithun soheh dan hadith sohehul isnad itu perbedaannya kalau soheh terpenuhi lima syarat kalau hasanul isnad apa kalau sohehul isnad hanya terpenuhi tiga syarat dua syaratnya lagi tidak ada berarti pada matanya ada syad atau ada illah nah as-soal rokmuthani apa adithun hadithun hasanun soheh hadithun hasanun soheh Apa makna perkataan atau sebutan Tirmidhi dan yang lainnya tentang hadithun hasanun suhih Nah ini seperti di hadis yang 29 semalam yang kita baca Disitu disebutkan hadithun hasanun suhih Apa maksudnya? Karena hadis yang kita baca itu adalah riwayat Tirmidhi Imam At-Tirmidhi mengatakan hadithun hasanun suhih Aljawab Berkata Ibn Hajar Ringkasnya sebagai berikut Menurut Ibn Hajar tentang makna hadithun hasanun suhih Yang pertama Apabila hadith memiliki dua sanat atau lebih Siapa yang berkata? Siapa yang menjelaskan ini? Ya Talibat Na'am Masya Allah Ibn Hajar Rahimahullah Tentang perkataan siapa yang dia bahas? Iya Imam Tirmidhi Bagus Kata Imam Ibn Hajar Apabila hadith tersebut memiliki dua sanat atau lebih Maka maknanya adalah Afal makna Anahu hasanun bi'atibari isnadin Bahwasannya hadith itu kedudukannya hasan Hadith itu kedudukannya hasan Ditinjau dari satu sanat Ditinjau dari satu sanat Ini siapa ini? Cuma atapnya saja yang nampak Dan hadithnya sohih Sohih Ditinjau dari sanat yang lain Kalau ditinjau dari satu sanat saja Dia berkedudukan hasan Tapi setelah ditinjau dari sanat Sanat yang lainnya Maka sanat itu menjadi soh Sohih Nah ini kemungkinan yang pertama Maksud dari perkataan Imam Tirmidhi Hadithun hasanun sohih Nah ini kemungkinan pertama Kalau hadithnya memiliki dua sanat atau lebih Maka sanat yang satu berkedudukan hasan Sanat yang lainnya berkedudukan sohih Maka dikatakanlah hasanun sohih Nah kemungkinan yang kedua Inka nalil hadith Isna dun wahid Inka nalil hadith Isna dun wahid Jika hadithnya hanya memiliki satu sanat Hania Salma Gak ada gambarnya Gak ada mukanya ya Hania Iya Itu cantik Kok disembunyikan Fatur Rahman Siapa ini Fatur Rahman Ada ikhwan disini Masya Allah kok ada ikhwan Kalian dilihat-lihat sama ikhwan Oh isinya Dwi Delvina Eh Nur Misbah maksudnya Ya Maka maknanya adalah Hadith itu Hasan Annahu Hasan Enda qawmin minal muhadithin Annahu Hasan Enda qawmin minal muhadithin Maknanya Hadith itu Kedudukannya Hasan Menurut sebahagian Ulama' hadith Menurut sebahagian ulama' hadith Hadith itu Kedudukannya Hasan Dan sohihun Enda qawmin ahurin Dan hadith itu Sohih Menurut Ulama' hadith yang lainnya Nah jadi Ada dua pendapat ini Sekelompok ulama' hadith Mengatakan hadith ini Hasan Sekelompok yang lain Mengatakan hadith ini Sohih Berarti ada apa ini Apa yang terjadi Apa yang terjadi Muti Al-Fani Ada yang mengatakan Hasan Ada yang mengatakan Sohih Apa yang telah terjadi Perselisi Ya perbedaan Perselisihan dari Ulama' hadith Bukan dari kita Bukan dari kita ya Kalau kita bilang Kalau kita yang penuntut ilmu Recihan ini Menentukan kedudukan Sebuah hadith Tidak laku Misalkan si Muti Al-Fani Katakan Oh hadith ini Sohih Sohihun jiddan Lalu kata si Atta Lala' hadith Hasanun Sohih Nah maka Tidak laku Tidak laku Yang kita perbincangkan Saat ini Kemarin Adalah Perkataan Atau keputusan Para ulama' Hadith Yang memang Mereka Ahli Hadith Ahli peneliti Hadith Yang memang Waktu mereka Habis Untuk meneliti Sebuah hadith Dan hadith Hadith yang Lainnya Kalau cakap kita Tidak laku Karena kita ini Apalah itu Istilahnya Hanya Remahan Kerupuk Di toplesnya Seperti itu Kalau ada yang Mau makan Ya Alhamdulillah Kalau tidak ada yang Makan Ya sudah Ketika toplesnya Dicuci Ya dibuang itu Remahan-remahannya Ya kan Aprita Banyak yang menghilang Ini Makhluknya Semuanya Gelap Waka'annahu Yushiru Ilai khilafi Al-ulama' Filhukmi Al-al-hadith Nah Seolah-olah Menunjukkan Yushiru Menunjukkan Ka'annahu Seolah-olah Menunjukkan Kepada Perbedaan Para ulama' Ila khilafil ulama' Kalau yang sudah tahu Artinya tidak perlu diartikan ya Seolah-olah Menunjukkan Khilaf Para ulama' Tentang Menghukumi Sebuah Hadis Atau Mereka belum Merojihkan Hukum Hadis Tersebut Apakah Soheh Ataukah Hasan Nah ini Maksudnya Ketika kita dapatkan Hadis Di footnotenya Ada Bacaan Hadithun Hasanun Soheh Berarti Ada dua kemungkinan Yang menjadikan Hadis ini Hasan Soheh Yang pertama Berarti hadis ini Punya dua Sanat Atau lebih Ditinjau dari satu sanat Kedudukannya Hasan Ditinjau dari sanat yang lain Kedudukannya Soheh Atau kemungkinan yang kedua Hadis ini hanya punya Satu jalur Tapi para Para ulama Muhaddith Berselisih Ada yang mengatakan Hasan Ada yang mengatakan Soh Soheh Faham Faham Muti Al-Fani Fatimah yang bersembunyi Di balik layarnya Iya Masuk kita Yang terakhir As-soal Rukmu Thalith Apa yang dimaksud Dengan Al-Imam Al-Baghawi Imam Al-Baghawi ini Termasuk salah satu Ahli tafsir Dan ahli hadis Dan karangannya Termasuk Karangan yang paling Soheh Setelah Bukhari dan Muslim Nah Apa yang dimaksud Dengan Al-Baghawi Dengan Sebutan Soheh Dan Hasan Yang dia tuliskan Di dalam kitabnya Ini kitab yang berjudul Masawabi Husunnah Nah jadi Para ulama Muhaddith pun Berselisih Atau berbeda Cara Mendefinisikan Soheh Dan Hasan Contohnya Imam Al-Baghawi Ketika Imam Al-Baghawi Mengatakan Soheh Atau Hasan Itu beda Maksudnya Dengan yang kita Pelajari di atas Kalau yang di atas Ketika dikatakan Hadis Soheh Berarti tercakup Padanya lima syarat Kalau Hasan Lima syarat Tercakup Tetapi akan tetapi Padat Rauhinya kurang Dobit Nah tetapi Kalau yang dimaksud Oleh Imam Al-Baghawi Al-Jawab Kholaf Al-Baghawi Istilah Al-Muhaddithin Fi dhalik Imam Al-Baghawi Menyelisihi Istilah Para ulama Hadis Tentang itu Fayaq Sido Biqaulihi Maka Maksud Ucapannya Tentang Soheh Dan Hasan Adalah Ketika Imam Al-Baghawi Mengatakan Soheh Apa yang dia maksud Marwahul Bukhari Wa Muslim Au Ahadihima Nah inilah yang dimaksud Soheh Oleh Imam Al-Baghawi Yang Hadis Yang telah diriwayatkan Oleh Bukhari Dan Muslim Atau salah satu Dari kedua Keduanya Beda ya Beda Tetapi Ujung-ujungnya sama Karena apa Karena Imam Al-Baghawi Tidak akan mencantumkan Di dalam kitabnya Sebuah hadis Kalau Tidak memenuhi Dua syarat Yang beliau Berlakukan Syarat itu Pernah saya catatkan Kepada kalian Begitu juga Imam Muslim Benar-benar Hadisnya sudah Tersaring Nah Lalu Kalau Hasan Apa maksudnya Marwahul Ashabus Sunan Al-Arba'ah Marwahul Ashabus Sunan Al-Arba'ati Aw'ahadihim Versi Imam Al-Baghawi Tentang Hasan Adalah Yang diriwayatkan Atau Hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan Al-Arba'ah Empat Imam Pemilik Kitab Sunan Atau Salah satu Dari mereka As-Sunan Al-Arba'ah Kitab Sunan Apa aja itu Sunan Abu Dawud Sunan Sunan Ibn Majah Satu lagi An An-Nasai Ini dia Keempat Sunan ini Kalau Hadis tersebut Telah diriwayatkan Oleh keempat Sunan ini Atau salah satu Mereka Maka kedudukan Hadisnya Menurut Imam Al-Baghawi Adalah Hadis Ha Hasan Masya Allah Fahim Fahim Tunna Jadi Semakin kita Mempelajari Ilmu Mustalahul Hadis ini Semakin Tergambarlah Oleh kita Para Bagaimana Kerjanya Ulama Muhad Mereka Sangat Menteliti Hadis Dan gak Mau Bergampang-gampang Untuk Menuliskan Hadis Di dalam Kitab Benar-benar Mereka Teliti Satu Per Satu Hadis Satu Per Satu Kalau kita Nanti Lebih Lanjut Mempelajarinya Satu Persatu Perowi Itu Harus Diteliti Harus Memenuhi Syarat-syaratnya Kalau kurang Maka Gak Jadi Mereka Ambil Hadis Dari Perowi Yang Tersebut Masya Allah Nah Alhamdulillah Selesai kita Di halaman 28 Insya Allah Di pertemuan Berikutnya Kita akan Masuk Ke Halaman 30 Khabarul Ahadil Maqbul Dan Seterusnya Insya Allah Ada pertanyaan Jelas ya Karena kalimatnya Gampang Ya Roji itu Iya Meroji itu Membenarkan Memilih Salah Satu Dari Dua Pendapat Lebih kuat Misalnya Ini pendapat Yang roji Ini pendapat Yang paling kuat Yang paling Dibenarkan Seperti itu Merojihkan Kalian harus Terbiasa ya Dengan Kalimat-kalimat Seperti itu Makanya Kalau Apa Kalau Enggak Faham Ditanya Seperti tadi Bagus ya Aulam Yata Rojjah Mereka Belum Membenarkan Hukum Hadis Dari Keduanya Apakah Hasan Apakah Sohih Mereka Masih Terus Dalam Perselisihan Ada yang Mengatakan Hasan Ada yang Mengatakan Sohih Belum Dipilih Mana Salah Satu Yang Paling Kuat Yang Lain Kita Tutup Dengan Subhanaka Allahumma Abihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Titul extin